Secara terbuka, nyata, jelas, fakta bahwa apa yang terjadi pada Pak Wiranto itu adalah sesuatu yang nyata, bukan di setting, bukan dibuat-buat, bukan rekayasa, karena saya sendiri pagi, siang, sore, malam juga bertanya kepada Dr. Terawan untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia dan publik Indonesia, karena terlalu banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang menyebarkan berita bohong, banyak orang yang menceritakan di medsos dengan nada kebencian dan lain-lain. Saya terima kasih kepada Opsi dan Trotv lah. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Pak Ngabalin, mohon maaf, kenapa Anda menutup mata? Karena saya terganggu. Orang sekelas Pak Wiranto, masih banyak saja orang yang nyinyir, menyerang malah. Kenapa tidak sekalian mati? Kenapa tidak digantung sekalian? Saya merasakan itu kalau terjadi pada orang tua kita, atau saudara, atau kawan.